Inspeksi mendadak atau sidak dilakukan Capdin Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kediri pada SMK Pawiatan Daha, dua kota Kediri. Patugas melihat pengawasan ujian melalui CCTV di ruang sekretariat dan pelaksanaan ujian di ruang laboratorium. Sidik Purnomo, Kasih Pendidikan SMK Capdin Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kediri mengatakan, sidak dilakukan untuk melihat kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan ujian dari sisi aplikasi, sarana infrastruktur, proktor, dan akademik siswa. Diakuinya masih banyak siswa yang gagal ujian karena tidak melakukan lockout pada aplikasi usai mengerjakan soal ujian, sehingga jawaban tidak terkirim pada server. Untuk mengantisipasi kesalahan terulang sewaktu UNBK yang akan dimulai 5 Maret 2019 mendatang, sekolah diwajibkan membuat pengumuman peringatan 15 menit sebelum waktu ujian berakhir. Selain itu, sekolah juga diminta melakukan pengawasan ekstra karena 75 persen lembaga belum memiliki CCTV untuk mengawasi ujian. Jadi anak-anak harus sebelum meninggalkan ruangan ujian dan waktu sebelum habis, anak-anak harus sudah melakukan yang namanya lockout dalam rangka mengirim jawaban anak-anak ke server masing-masing ruangan. Sudah beberapa minggu, bahkan beberapa bulan itu kami sudah mengersiapkan semuanya. Dekomputernya akan ada seri di tempatnya dan sebagainya. Sehingga pada jadwal yang sudah ditentukan oleh pusat, kapan kita harus simulasi, kapan kita harus memasukkan, semuanya sudah. Alhamdulillah sampai dengan detik ini kita bisa melaksanakan tryout provinsi itu dengan langsung. Untuk diketahui, tryout UNBK digelar Capdin Pendidikan Provinsi Jatim di Kediri selama 3 hari, dimulai pada 18, 19, dan 20 Februari 2019. Peserta tryout sebanyak 4 ribuan siswa sesuai data peserta UNBK yang tersebar pada 74 lembaga SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta. Tahun ini setiap sekolah diwajibkan meningkatkan target pencapaian nilai ujian nasional sebesar 5,5. Unggul Dujah Yono, Muhammad Sainurofi, JTV